Jika kita punya soal seperti ini maka untuk membuktikan di ruas kiri yang ini itu sama dengan tangen A berarti disini dijelaskan bahwa kita harus menggunakan identitas yaitu 1 tambah tangen kuadrat teta sama dengan second kuadrat teta Nah jadi berarti yang ini untuk 1 tambah tangen kuadrat A kita ubah menjadi second kuadrat A sesuai rumus yang ini tadi berarti disini kita bisa peroleh disini kita tulis second kuadrat A kita kalikan dengan kotangen A kemudian disini dibagi dengan kosekan kuadrat A seperti itu selanjutnya perhatikan untuk second A itu sama dengan 1 per cosinus A kemudian untuk kosekan A itu sama dengan 1 per sinus A seperti itu terakhir untuk kotangen A itu sama dengan apa? sama dengan cosinus A dibagi dengan cosinus A bagi dengan sinus A seperti itu nah berarti nanti untuk disini kita bisa buat seperti ini berarti disini second kuadrat A itu artinya 1 per nah disini adalah kita kalinya disini berarti nanti second ini adalah yang dibawa berarti nanti dia second kuadrat A itu berarti nanti 1 per cosinus kuadrat A berarti cosinusnya bisa kita tulis disini cosinus kuadrat A nah jadi dia berada di bawah dia jadi cosinus kuadrat A ini jadi penyebut seperti itu nah selanjutnya disini 1 per cosinus kuadrat 1 per kosekan kuadrat A nah berarti untuk kalau misalnya 1 per kosekan kuadrat A nah berarti nanti dia ini sama dengan apa? jika kita ubah dia menjadi sinus kuadrat A berarti nanti dia menjadi sinus kuadrat A seperti ini nah berarti nanti disini itu menjadi sinus kuadrat A seperti itu ya nah selanjutnya untuk kotangen berarti kita kali bisa kali disini seperti ini bentuknya kotangen itu sama dengan cos per sin berarti sama dengan cosinus A kita bagi dengan sinus A seperti itu selanjutnya kita lanjut disini untuk sinus kuadrat A kita bisa buat seperti ini yaitu sinus A kita kali dengan sinus A nah itu adalah hasilnya sinus kuadrat A kemudian kita bagi dengan cosinus kuadrat A itu adalah cosinus A kita kali dengan cosinus A kemudian kita kali disini dengan cosinus A dibagi dengan sinus A seperti itu nah perhatikan berarti sinus A habis dibagi sinus A kemudian cosinus A habis dibagi cosinus A Berarti sisa yaitu sinus A Itu dibagi dengan cosinus A Sin per cos itu adalah tangen Berarti sinus A bagi cosinus A itu sama dengan tangen A Nah berarti terbukti untuk pernyataan yang disini Jika ruang sekirinya seperti ini maka sama dengan tangen A Jadi ini terbukti benar Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya